Kita penjualan dari offline aja lumayan om gitu kan Dari buat nutupin gaji kita gitu kan Sekitar per bulan pernah juga sampai 15 juta om gitu Rame-ramenya itu puncaknya 2 bulan waktu awal-awal pandemi itu rame gitu Sampai bibit gak ada gitu Dari menjual bibit Alhamdulillah bisa renovasi rumah gitu kan Alhamdulillah bisa juga dari kita salurin buat kendaraan juga gitu kan Roda 4 om Dan juga bisa bantu bapak sih yang pensiun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Sayuti atau biasa dipanggil di Facebook Sayuti Malik Alamat saya di Jalan Manggis 4 RT 03 RW 04 nomor 22 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Bekasi Biasa Meps Alena Farm Awal tanam anggur sih tahun 2018 Tapi yang saya tanam itu anggur Redmaster gitu Jadi berbuah usia 1 tahun itu kok buahnya kecil gitu kan Jadi saya gak tau bahwa anggur Redmaster di grafting Akhirnya kita dongkel tuh Dan kita dongkel kita buang Dan setelah itu saya masuk grup anggur gitu kan Oh ternyata masih bisa dimanfaatkan Yang tadinya didongkel udah kita buang di tempat sampah Saya ambil lagi tuh Batang-batang Redmaster Kita semai ulang buat belajar grafting Awalnya disitu sih om Kita buat nanam di pelataran rumah kebun kita ini gitu Awal masuk tuh saya masuk anggur Indonesia om Anggur Indonesia itu Kisaran 2018 Kisaran bulan September kalau gak salah Terus Oktober saya ikut anggur Bekasi Kopdar gitu Disana ada banyak pelajaran hal penting gitu Kayak grafting Pemupukan segala macem Saya ikut serta disana Ya akhirnya sampai sekarang Jadi kecanduan di anggur Awalnya disitu Ketemu sama senior-senior anggur Bekasi dapat arahan support gitu Akhirnya kita disini Jadi saya sampai sekarang gitu kan Kita lanjut buat budidaya anggur Dari anggur kita banyak teman Terus tadinya kita gak kenal Biasanya kan dari komunitas anggur sendiri Banyak apa ya Profesi gitu ya Yang darinya petani beneran gitu kan Petani cuma hobi-hobi aja Dan saya pun sebenarnya cuma iseng-iseng aja gitu kan Awalnya menanam anggur itu iseng-iseng Terus lama-kelamaan jadi hobi Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu om Terus banyak support juga Buat menanam anggur itu Dari dukungan dari senior-senior itu Banyak yang support om Awalnya dateng ke sini itu Support dari Bang Gimi Bang Gimi itu di grup BBA Om Yudi Haryanto support juga gitu kan Om Ipul Warware Om Tanu Gitu kan Ekang Rindi Om Yatno Godrong juga selalu support gitu kan Buat saya gitu kan Terus kembangin Terus kembangin gitu Banyak dukungan dari Om Yatno juga Disini banyak Oh awalnya dulu Saya nggak berani di online gitu Jual bibit gitu kan Ada permintaan bibit Keluar ke Jawa lah Minimal nggak nyebrang gitu kan Saya nggak berani itu om Nggak berani karena Males ngambil resiko gitu kan Akhirnya ada senior yang Sampai ke sini dateng Terus kembangin Kenapa takut gitu kan Sampai dia ngajarin packing segala macem Sampai cara-caranya diajarin sama dia Terima kasih buat Bang Gimi gitu kan Dulu support banget dia gitu kan Sampai main ke sini gitu Ngajarin packing juga dulu Sampai buat saya berani Buat kirim-kirim gitu kan Kita mau coba melakukan penjarangan Ini jenis harol Ini jenis harol Usia tanam Dua tahun Alhamdulillah buahnya lumayan Lumayan lebat Ada berapa adungnya Banyak itu Kalau dihitung kayaknya 100 lebih om Ini lumayan ini Cuma ini Cuma ini alami gitu Tanpa GA3 Saya belum sempet buat Celup-celupnya om Karena kesibuan Ya nggak juga sih sebenarnya Cuma karena Nggak sempet juga Udah mulai padat Sibuk kerja gitu Jadi Ini om jadi Tapi lumayan dompolannya Mau dijarangin ya Iya mau dijarangin Ada teknik apa Kalau penjarangan sih Biasanya Kita Kita lihat om Posisi Si anggur sendiri Yang tersendat gitu Atau Nyempil lah Kalau ibarat Kalau kayak kita Posisi Di pojok-pojokan Di dalam Mungkin ini udah Udah dilakukan ya Udah dijarangin Iya udah dijarangin Nah ini dia belum nih Ini nanti Posisi yang nyempil Seperti ini Kita buangin om Biar dia nggak Apa namanya Nggak berdesakan Kita agak Penjarangan Anggur kalau nggak dijarangin Buahnya kurang bagus om Dan juga pecah juga Gitu kan Guntingnya khusus om Nggak Kita bisa pakai gunting Seadanya aja sih om gitu Nah ini dia Nanti hasilnya seperti ini Nah ini udah Lakukan penjarangan juga om Penjarangan di usia berat Atau om penjarangan Usia 1 bulan Kayaknya om udah bisa om Usia 1 bulan Setelah Sekitar biji Kacang hijau Penjarangan pertama Biasanya saya udah Lakukan penjarangan Kalau ini belum bisa om Nah kalau ini Belum bisa Kita tunggu Terlalu kecil Mungkin seminggu Atau 2 minggu lagi Ini bisa Karena Seperutnya Nggak bareng sih om Nggak serempak Efeknya jadi gini Ini ada 100 dompol Biasanya sih Kalau disini Buat icip-icip Temen-temen gitu Kalau ada yang kunjungan Itu pengen merasakan Jenis anggur halal Disini bisa icip-icip Atau 2 bulan kemudian Bisa Kalau ini Udah keempat sih om Buah keempat ini Buah keempat Usia 2 tahun Udah 3 kali Lumayan sih om Ini batangnya Usia 2 tahunan Itu perlu dikelecek Bagusnya sih Anggur harus dirapihin Biar dia Nggak sarang kutu Iya Nggak tersimpan hama Biasanya Kalau Kalau banyak Kulit-kulit mati Gini Biasanya kutu perisai Sembunyi Tapi alhamdulillah Ini nggak ada Karena mungkin panasnya full kali ya Bawahnya Berarti langsung ke grounding Iya Ini bawahnya di grounding Dulu Media tanamnya apa om? Kalau untuk media tanam Saya pakai Tanah bakaran sampah Tanahnya gitu kan Sama sekambakar Sama kohe kambing om Yang di grounding juga gitu? Iya Semua sama Di grounding kita kasih alas Dasarannya Tanah bakaran sampah Yang organik om Bukan sampah plastik Jadi saya ada daunan Saya kumpulin Ranting Kita bakar Nanti udah jadi tanah Kita olah Kembali lagi Buat penanaman Oh iya Masalah om Saya dulu Waktu pandemi pertama om Awal-awal pandemi itu Saya juga kena dampaknya Kerja Cuma dua hari Tiga hari kerja gitu kan Seminggu dua hari Besokannya Tiga hari kerja Itu saya fokusin Di anggur gitu om Dan waktu itu posisi Juga banyak yang berbuah Saya posting juga Banyak yang dateng gitu Kita penjualan dari offline aja Lumayan om gitu kan Dari buat nutupin Gaji kita gitu kan Sekitar Perbulan pernah juga Sampai 15 juta om gitu Rame-ramenya itu Puncaknya dua bulan Waktu awal-awal pandemi itu rame gitu Sampai bibit gak ada gitu Itu bisa nominal Dua bulan itu Pernah 30 juta om Itu puncak rame-nya gitu Awalnya karena Burbuah semua sih Intinya gitu Karena ada Ya ada Di kebun sini lagi Rame burbuah Dan saya juga fokus mungkin Yang ngurus anggurnya gitu kan Jadi Alhamdulillah lumayan lah gitu Yang berkunjung gitu Dari menjual bibit Alhamdulillah Bisa renovasi Rumah gitu kan Alhamdulillah bisa juga Dari kita salurin Buat kendaraan juga gitu kan Roda empat om Iya dan juga bisa bantu Bapak sih yang pensiun Jadi kita kerjasama juga Mbak B gitu kan Kita saling Mengisi lah Kalau saya pulang malam kerja Saya juga sebenarnya Kesibukannya kerja sih om Ya saya karyawan Dan yang ngurus Nyiram-nyiram juga Orang tua gitu kan Jadi kita berdua aja Yang kalau dianggur sih Ini anggur jenis Efres Usia 7 bulan om Setelah Penanaman bibit om Kalau saya Hitung Masa tanam itu Dari Dari pas Ada bibit kita tanam Itu saya hitung 7 bulan Udah bisa Kita buahkan gitu kan Kemarin sih Ini sebenarnya Sisaan cicip-icip Dari konsumen juga sih om Biasanya Kalau Pengen tahu Rasanya gitu Gak apa-apa Kita Berikan icip-icip Biar tahu Bahwa Anggur import juga Bisa berbuah Di Kita gitu Ini alami om Alami gitu ya Alami gitu ya Lumayan Alhamdulillah om Boleh ya Boleh ya Boleh ya Boleh kita Incip-icip Kita naik Karena Lumayan juga Parah-parahnya Iya Ini Sebenarnya panasnya kurang disini om Tapi dia masih bisa Berbuah juga Wajib lah Rekomen lah Teman-teman Wajib punya Efres Ini Kutub putih Nah Ini kutub putih nih Dia nempel nih Nah Ini dia nih Iya Nanti kita Kita cuci juga Ini juga ada Sejenis Efres Karena cahayanya kurang sih Sebenarnya disini Cuman Panas pool itu Dari jam 11 Kayaknya dia Gak dari pagi Dia pake Apa sih om Ini pake Atap biasa sih om Atap paper biasa Kita review rasanya om Bismillahirrahmanirrahim Ini Iya Ini lumayan ini Iya mirip Red Club Ini alami tanpa GA Efres Alami tanpa GA3 Lumayan besar Kita coba Untuk rasa manis om Kulitnya juga Kulitnya juga crunchy Agak renyah dia Dibandingin Nizina atau Ninel Gitu ya Tapi lebih Untuk kulit sih Lebih enak ini ya Manis juga gitu Nah ini bijinya satu Kalau untuk Rasa Menurut lidah saya nih Dihasil dari Kebun Saya sendiri Efres ini Rasa renyah Lebih renyah Dibanding Ninel atau Nizina gitu Manis juga gitu kan Kalau untuk Nizina mungkin Kadar manis tuh Kelihatan dari Buah sampai kehitaman Mungkin manisnya bagus gitu Tapi kalau untuk Efres Segini aja udah manis sih sebenarnya Cuman kulitnya renyah Karena saya lebih renyah Saya rekomendasi Efres gitu kan Dia sama Sama genjah gitu kan Sama Ninel Ataupun Nizina Sama Disini rata-rata berbuah Paling lama juga 8 bulan udah bisa kita buahin Tapi diatas dia Ada lagi Yang lebih tingkat Kemanisannya Yaitu jenis Gayan grande Itu manisnya Di atas dia gitu Cuman Di saya kemarin Gayan grande Paling besar Segini gitu kan Banyaknya buahnya Dompolannya Dompolannya banyak Tapi buahnya agak kecil Iya warnanya lebih terang gitu Lebih nyala gitu kan Untuk Gayan grande Kalau untuk Efres Wajib lah Temen-temen Rekomen lah Buat ditanam gitu Selain genjah Rasa juga enak gitu Untuk temen-temen Profesinya Mungkin karyawan swasta gitu ya Kenapa enggak kita coba Menanam anggur gitu Di samping Kita mengisi waktu liburan Pasti ada manfaatnya Entah dari buah Nanti juga pasti Permintaan bibit Itu pasti ada om Kalau untuk Sekelas hobi Untuk Sebagai kita Sebagai pekerja gitu ya Biar enggak terlalu jenula Apa salahnya kita Buat menanam anggur Juga menanam kebaikan juga Kalau untuk Temen-temen yang ingin Berkunjung atau Bersilaturahmi kesini Kita bisa Kunjungi Maps Alena Farm Disitu ada kontak saya juga gitu Bisa dicari di Maps Alena Farm Iya Iya Nanti dikontakin saja Ada WA disitu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya